Pemainan Wak-Wak-Gung adalah permainan anak betawi yang menggunakan nyanyian. Pemain terdiri dari dua orang penjaga dan sekelompok anak, minimal tiga anak, yang menjadi ular. Dua anak yang menjadi penjaga membuat terowongan dengan cara saling berhadapan, mengangkat dan menempelkan kedua tangannya, sehingga membentuk terowongan yang akan dapat dilalui pemain lain yang menjadi ular. Kelompok yang menjadi ular berkeliling mengitari dan masuk terowongan sambil menyanyikan lagu Wak-Wak-Gung. Pada syair terakhir lagu Wak-Wak-Gung, yaitu keong masuk jaga lobang, bang-bang, tut, cokwo, cibang, maka ular yang masuk terowongan ditangkap bagian belakangnya oleh kedua penjaga terowongan tersebut. Bagian ular yang tertangkap ditanyakan oleh kedua penjaga terowongan secara berbisik untuk memilih satu di antara dua kata sandi dari kedua penjaga tersebut. Setelah menyebutkan salah satu nama sandi sesuai pilihan dan keinginannya, maka ular yang tertangkap harus berdiri di belakang penjaga yang nama sandinya disebut sebagai anak buah. Ular tidak dapat memilih berdiri di belakang penjaga yang diinginkan, melainkan sesuai dengan pilihan yang bersifat gambling atau tebak-tebakan. Setelah seluruh pemain yang menjadi ular habis dan berdiri di belakang penjaga, maka fungsi penjaga yang sebelumnya menjadi terowongan atau penjaga lubang, akan menjadi pemimpin atau induk yang akan saling memperebutkan anak buah saat seluruh pemain telah habis karena telah masuk lubang. Penjaga yang menjadi induk akan saling memburu anak buah sekaligus mempertahankan anak buah yang dimilikinya. Anak-anak di dalam dunianya memang selalu bergembira ria, bersenang-senang. Apakah ketika dia ngaji, apakah ketika dia bermain. Nah, salah satu jenis permainan yang juga sangat membuat mereka bergembira ria, riang gembira bersama teman-temannya itu salah satu permainan wak-wakung. Wak-wakung itu kalau ini permainan dinyanyikan ya, jadi anak-anak itu bergembira sambil menyanyi. Wak-wakung, nasinya nasi jagung, lalapnya lalap hutan seranggaok dipuun jagung, gangginggung, vitala ipit, kuda lari ke jepit sipit, tam-tam puku, seleret daun delimeh, patai lembing, patai paku. Tangkap lim, ditangkap satu gitu ya, isi-isi-isi kosong-kosong, dan dia kira-kira begitulah. Nah, anak-anak itu bergembira ketika isi-isi kosong-kosong, dia ditangkap satu. Nah, dia kemudian memilih siapa yang menjadi mitra dia. Artinya, anak-anak sejak kecil sudah diajarkan berdemokrasi. Jadi, di pasangan ini, pasangan ini ketika dia ditangkap itu dia bisa pilih. Lu pilih bulan atau pilih bintang. Maka menurut pengamatan si anak ini yang sudah ketangkap itu dia bisa memilih. Karena dia merasa nyaman dengan si bintang, maka dia akan pilih bintang. Maka dia berada di kelompok bintang. Jadi, demokrasi sudah diajarkan sejak kecil oleh masyarakat kita dalam permainan-permainan tradisional yang ada pada mereka. Karipan lokal, permainan waku-waku perlu kita perkenalkan kembali kepada generasi muda, generasi sekarang yang hidupnya senantiasa dihujani oleh macam-macam barang dari luar. Oleh gaya hidup dari luar, oleh rasa tidak puas kepada tawan-kawannya, oleh persaingan. Jadi, intinya permainan tradisional anak-anak Betawi mengajarkan disiplin, mengajarkan demokrasi, mengajarkan saling memahami, mengajarkan untuk selalu saling silaturahim, mengajarkan untuk mencintai alam dan sekitarnya, mencintai kawan-kawannya, mencintai orang tuanya, dan mencintai yang maha, agung, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa. Ini bintang atau bulan? Bulan Bintang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!